Halo, Assalamualaikum, kembali lagi di Mad Game Privat. Oke, kali ini saya akan melanjutkan ya untuk part kedua. Ini adalah uji kompetensi 2, Bug Matrix ya. Matematika wajib kelas 11. Oke, insya Allah kita akan membahas soal nomor 11 sama dengan soal nomor 15. Jangan lupa sebelumnya subscribe Mad Game Privat ya. Oke, terima kasih. Nomor 11, jika Matrix P itu adalah Matrix 2x2 ya, dan Ki itu sama dengan P kuadrat dikurangi Matrix identitas. Matrix Ki adalah, oke guys, kita akan mencari dulu ya, P kuadrat. Makanya itu artinya 5-3, 1-2, saya kali lagi dengan 5-3, 1-2 ya, P kuadrat. Saya kurangi dengan Matrix identitas, seperti ini, Matrix identitas. Oke, kita operasionalkan dulu ya, perkalian Matrix-nya. Di sini saya akan menggunakan baris ke-1, kolom ke-1, maka nanti 5 dikalikan 5 itu adalah 25, 25 dikurangi 3, 22. Selanjutnya, saya akan menggunakan baris ke-2, 2-2 aja deh, baris ke-2, kolom ke-1 ya, maka nanti 3 dikalikan 5 itu adalah min 15, min 15 ditambah min 6, itu berapa deh? Min 21 ya, min 21. Selanjutnya, saya akan menggunakan baris ke-1, kolom ke-2. 5 dikalikan 1 adalah 5, 5 ditambah 2 itu 7. Selanjutnya, baris ke-2 ya, baris ke-2, kolom ke-2. Maka nanti, min 3 dikalikan 1 itu adalah min 3, min 3 ditambah 4, itu adalah plus 1. 1 ya, ya, saya kurangi dengan Matrix identitas, 1, 0, 0, 1. Ya, maka 22 dikurangi 1 itu adalah 21. 21 dikurangi 0 itu adalah tetap, eh sorry, min 21 ya, min 21. Selanjutnya, 7 dikurangi 0 itu adalah 7, 1 dikurangi 1 itu adalah 0. Oke, guys, jawabannya 21, min 21, 7, 0. Lanjut aja ya, kita masuk ke soal nomor 12. Nilai 3A ditambah 3B. Oke, guys, saya akan lanjutkan di sini ya. Ini saya kalikan dulu ya, elemennya ya, dengan 3. Maka menjadi 12, sininya 18, jadi 3, sininya adalah 3B. Ditambah dengan 3A, 1, 5, 4. Nah, ini saya buat ya, baris kalikan kolom. 2 dikalikan 3 itu adalah 6. 1 dikalikan 1 adalah 1. 6 ditambah 1, 7. Langsung aja lah ya. Ini adalah 7. Selanjutnya, saya akan menggunakan baris kedua kolom ke-1. 5 dikalikan 3 itu adalah 15, 15 ditambah 4, itu 19. Selanjutnya, saya akan menggunakan baris ke-1, kolom ke-2. 2 dikalikan 2 itu adalah 4, 4 ditambah 4, itu 8. Selanjutnya, baris ke-2 ya, kolom ke-2. Maka menjadi 5 kalikan 2 itu 10, 10 ditambah 4 kali 4, 16 ya. 26. Kita akan mencari A dan B ya. Cukup dengan 3A, 12, 7. Kita menggunakan baris ke-1, kolom ke-1. 12 ditambah dengan 3A sama dengan 7. Maka nanti 3A, 7 dikurangi 12. 7 kurangi 20, berapa di? Min 5 ya. Min 5. Maka nanti A-nya adalah min 5 per 3. Next. Saya akan mencari B. Ini ya, baris ke-2, kolom ke-2. Oke. Di sini ada 3B ditambah dengan 4 sama dengan 26. Maka nanti 3B sama dengan 26 dikurangi 4. Itu adalah 22. Maka B-nya 22 per 3. Yang ditanya itu adalah 3A ditambah 3B. 3A-nya adalah min 5. Oh, ini sorry, 3. A-nya itu min 5 per 3 ditambah 3. B-nya itu adalah 22 per 3. Oke. Ini kita hilangkan. Maka nanti bersisa min 5. Ini kita hilangkan. Maka bersisa 22. 22 dikurangi 5. Itu adalah 17. Ya kan? Oke. Jawabannya adalah poin C. Pasti bisa. Lanjut. Kita masuk ke soal nomor 13. Ada matrix A, matrix B, matrix C. Yang ditanya adalah A ditambah 2 kali B transpose. Sama dengan C. Ya. Pertanyaannya adalah miliknya B. Oke guys. Saya buat A di sini ya. A-nya itu adalah A kecil. 2B, 4, 3C. Ditambah dengan 2 kali B transpose. Nanti jangan lupa baris jadi kolom. Ya. Maka menjadi 2C-3B. 3B bawahnya 2A plus 1. Baris kedua menjadi kolom kedua. A sininya B plus 7. Selanjutnya. Sama dengan C ya. Matrixnya C itu adalah Min 4, 16, 8, 29. Ya. Yang ditanya adalah B kecil. Mana ada unsur B kecil? Ini. Nah kalian bisa pakai ini. Boleh. Berarti kita akan mencari A ya. A-nya didapat dari mana? A-nya didapat dari sini. Yang saya beri segerut tuh. Nah. Begitu aja. Ya. Kita pakai itu aja ya. Maka 4 ditambah 2 kali A. Maka menjadi 2A. Sama dengan 8. Ini 8 ya. Ya. Maka nanti 2A sama dengan 8. Dikurangi 4. Itu 4. A-nya ketemu 2. Ya. Jadi kita akan menggunakan yang kuning. Saya kasih kuning. Maka 2B ditambah dengan hati-hati nih. 2 dikalikan 2A plus 1. Maka jadinya 4A plus 2. Sama dengan 16. Ya. Maka nanti 2B ditambah. Ingat. A-nya udah ketemu 2 ya. 4 kali ke 2. 8. 8 tambah 2. 10. Sama dengan 16. 2B sama dengan 6. Maka B-nya ketemu 3. Oke guys. Pasti bisa. Lanjut. Kita ke soal nomor 14. Kita kalikan dulu matriksnya ya. Baris dikalikan dengan kolom. Begini. Ya. Maka nanti menjadi C ditambah dengan 2 dikalikan 3. itu adalah 6. 6C ya. Oh. C ditambah 6C. Langsung aja ya. 7C. Lanjut. Baris ke 1. Kolom ke 2. 1 kalikan A itu adalah A. Ditambah dengan 2 dikalikan 2A itu adalah 4A. 4A ditambah A itu adalah 5A. Selanjutnya. Kita akan menggunakan baris ke 2. Kolom ke 1. Min 2C ditambah 9C itu adalah 7C. Selanjutnya. Baris ke 2. Kolom ke 2. Ya. Min 2 dikalikan A itu adalah min 2A ditambah dengan 3 dikalikan 2A itu adalah 6A. Maka jawabannya 4A. Ya. Sama dengan di sini. 8A dikurangi A itu adalah 7A. 4 dikurangi min 6 itu adalah 10. 16B dikurangi 2B itu adalah 14B. 9C dikurangi 5C itu adalah 4C. Oke. Di sini kita bisa beroleh apa D? Kita bisa beroleh A-nya ya. 5A sama dengan 10. Ya. 5A sama dengan 10. Maka A-nya adalah 2. Selanjutnya. 7C sama dengan 7A. Ya. 7C sama dengan 7A. 7C A-nya itu kan 2 ya. 7 kali kan 2 itu 14. Maka C-nya adalah 2. Selanjutnya. 14B. C-nya ada 7C. Ya. Maka nanti sini. 7C sama dengan 14B. Ya. C-nya kan 2. 7 dikalikan 2 sama dengan 14B. Ketemunat B-nya 1 ya. 14 dibagi dengan 14. Ditanya nilai A plus B plus C. Maka nanti 2 ditambah 1 ditambah 2. Jawabannya 5. Oke. Koreksi kembali ya. Lanjut. Kita masuk ke soal terakhir. Nomor 15. Untuk pilihan ganda. Ya. Diketahui matriks A dan matriks B. Serta pernyataan berikut. Untuk pernyataan yang pertama. Apakah A kuadrat sama dengan 2A? Kita akan coba di sini. A kuadrat. Ya. Maka 2 0 0 2. Saya kali dengan 2 0 0 2. Ya. Kita buat baris kalikan kolom. Kita akan menggunakan baris ke 1 kolom ke 1. 2 kalikan 2 4. Ya. Selanjutnya baris ke 2 kolom ke 1. Maka 0 kalikan 2 itu 0. Ditambah 2 kalikan 0 itu adalah 0. Selanjutnya baris ke 1 kolom ke 2. 2 kalikan 0 itu adalah 0. Ditambah 0 kalikan 2 itu juga 0. Selanjutnya baris ke 2 kolom ke 2. 0 dikalikan 0 itu 0. Ditambah 2 kalikan 2 itu 4. Inilah A kuadrat. Nah. Sekarang kita akan mencari 2A. 2 dikalikan matriks A. 2 0 0 2. Maka menjadi 4 0 0 4. Semua elemen kita kali dengan 2 ya. Apakah sama? Oh ternyata sama. 1 betul. Ini adalah tipe asosiasi ya. Untuk UTBK. Jika 1 betul maka 3 betul. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Tapi kita cek ya. Kita perhatikan nomor 3 disini. A kalikan B. Apakah sama dengan 2B? Saya akan coba. 2 0 0 2. Dikalikan dengan B. 5 7 6 8. Apakah sama dengan 2B? Ini saya kalikan elemennya 2 semua ya. Kita kalikan 2 semua. Maka 10. 2 kalikan 7. 14. 6 kalikan 2 itu 12. 8 kalikan 2 16. Oke. Kalikan. Yuk. Ya. 2 dikalikan 5 adalah 10. 0 dikalikan 7 itu 0. Maka sini 10. Baris ke 1 kolom kedua ya. 2 kalikan 6 itu 12. 12 ditambah 0. Itu adalah 12. Baris ke 2 kolom ke 1. 0 dikalikan 5 itu 0. Ditambah 2 kalikan 7. 14. Baris ke 2. Kolom ke 2. 0 dikalikan 6 itu adalah 0. Ditambah 2 kalikan 8. Itu 16. Ya. Ternyata sama. Begitu ya guys. Ya. Berarti 1 betul, 3 betul. Kita cek poin 4 dulu boleh. Atau 2 dulu boleh. Saya cek poin 2 ya. 2. A dikalikan D. Apakah sama dengan B dikalikan A? 2. 0. 0. 2. Saya kali dengan D. 5. 7. 6. 8. Apakah sama dengan? 5. 5. 5. 5. 5. 2 kali dengan 7 itu adalah 14. Saya akan gunakan baris ke 1 kolom ke 2. 2 kali dengan 6 itu adalah 12. Ditambah 0. Baris ke 2 kolom ke 2. 0 dikalikan 6 itu adalah 0. 2 kali dengan 8 itu adalah 16. Nah. Sekarang yang ini. Baris kali kolom. 5 kali dengan 2 adalah 10. 6 dikalikan 0 itu adalah 0. Berarti di sini 10. Selanjutnya. Baris ke 1 kolom ke 2 ya. 5 dikalikan 0 itu adalah 0. 6 dikalikan 2 itu adalah 12. 7 dikalikan 2 itu adalah 14. 14 ditambah 0 itu 14. Lalu kita baris ke 2 kolom ke 2 ya. 7 dikalikan 0 itu adalah 0. 8 dikalikan 2 itu adalah 16. Apakah di sini sama? Sama ya, Dik ya. Maka poin ke 2 juga benar. Kita masuk ke poin ke 4. Ini saya hapus dulu ya. Nanti kalian ulang lagi jika ingin mengulang. Nomor 4 ya. B dikalikan A dikalikan B. Apakah sama dengan 2B kuadrat? Saya buat dulu ya. B dikalikan A terlebih dahulu. 5, 7, 6, 8 dikali dengan A. 2, 0, 0, 2. Nah ini saya kalikan dulu. Maka nanti menjadi 5 kalikan 2, 10. Ini 10 ya. 7 kalikan 2, 14. Lalu 5 dikalikan 0 itu 0. 6 kalikan 2, 12. Di sini 7 kalikan 0 itu 0. 8 kalikan 2, 16. Nah selanjutnya saya kali dengan B lagi. Ini Bnya 5, 7, 6, 8. Baris kali kolom. Oke, yuk. 10 dikalikan 5 adalah 50. 50 ditambah 12 kalikan 7. 1, 34 ya. Nah, ini kan kalian sudah ketemu nih. Baris ke-1, kolom ke-1 itu adalah hasilnya 1, 34. Sekarang saya akan buktikan aja yang 2B kuadrat dulu ya. 2B kuadrat. B kuadrat itu kan artinya 5, 7, 6, 8. Saya kali dengan 5, 7, 6, 8. 2 dikalikan baris, sekali, kolom. 5 dikalikan 5, 25. 25 ditambah 6 dikalikan 7 ya. Itu 42. Hasilnya adalah 67. Ya, 67 kalikan 2 berapa? 1, 34 ya. Sama ternyata. Oke, berarti kita akan lanjutkan dulu ya. Lanjutkan yang bagian ini dulu ya, D. Kita akan menggunakan baris ke-2, kolom ke-1. 14 dikalikan 5 itu adalah 70. Ditambah dengan 16 kalikan 7. Hasilnya 1, 8, 2 ya, D. Oke, saya akan menggunakan baris ke-1, kolom ke-2. Ya, 10 dikalikan 6 itu adalah 60. 60 ditambah 12 kalikan 8 ya. 12 kalikan 8 itu kan 1, 5, 6. Hasilnya ya, udah hasilnya ya. 1, 5, 6. Selanjutnya, saya akan menggunakan baris ke-2, kolom ke-2. 14 dikalikan 6, itu hasilnya adalah 84 ya. 84 ditambah 16 kalikan 8. Hasilnya adalah 2, 1, 2. Oke. Ya, kita akan buktikan dengan yang di bawah ya, D. Untuk yang bagian bawah, yang untuk 2B kuadrat ya. Saya akan menggunakan baris ke-2, kolom ke-1. 7 kalikan 5 adalah 35, ditambah dengan 8 kalikan 7. Itu hasilnya adalah 91. Saya tulis dulu ya, di sini 91 ya. Selanjutnya, baris ke-1, kolom ke-2. Ya. 5 kalikan 6, 30. 30 ditambah dengan 6 kalikan 8, itu 48 ya. Hasilnya 78. 78. Selanjutnya, baris ke-2, kolom ke-2 ya. 7 dikalikan 6 adalah 42. 42 ditambah 8 kalikan 8, itu 64. 106. Ya, tinggal kita kalikan 2 semuanya ya, D. Maka ini sama ya. Ini adalah 1, 3, 4. 91 dikalikan 2, itu adalah 182. 78 dikalikan dengan 2, itu adalah 156. Ya. 2 dikalikan 106, itu adalah 212. Jadi, ternyata sama. Oke. Berarti semuanya benar. Jawabannya adalah A. Terima kasih penatiannya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa bagian S.I. nanti kita akan share ya. Atau kaka up di Lestari Channel. Jangan lupa ya, subscribe dan like-nya. Terima kasih. Assalamualaikum.